Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Berita ini dipetik di artikel berkenaan Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Toyondong channel agar anda tidak ketinggalan Video artis kesayangan anda Kesah Perkahwinan Belawak dan Penyampai Radio Surya FM Sueb sepatu dengan wanita pilihan hatinya iaitu Wati Terus menjadi bualan hangat netizen Mengambil keputusan berkahwin Selapas 2 tahun pemergian Siti Sarah Ada netizen menuduh kenanya Sueb Tidak setia kepada arwah Karena begitu cepat menemui pengganti Tampil mempertahankan adik iparnya Abang kepada arwah Siti Sarah Yaitu Ahmad Firdaul Raisuddin Menganggap komen netizen di media sosial itu Mengarut dan melampau Dia turut meminta netizen mendalami ilmu agama Terlebih dahulu sebelum menulis komen berkenaan Saya rasa mereka netizen dah makin merapu Lain kali kalau tidak tahu hukum agama Kita rujuk dahulu baru tulis katanya Berdaus berkongsi perkara itu menurusi TikTok miliknya Yang turut memaparkan beberapa komen netizen meluakan Rasa kecewa dengan perkahwinan Sueb Menurusi komen tersebut netizen berpendapat Sueb menduakan arwah Siti Sarah Yang diketahui begitu menyayangi dirinya Netizen juga mendakwa Sueb tidak akan bertemu arwah di akhir gelah Kerana sudah memiliki istri baru Dalam pada itu Firdaul seturut menyertakan klip cerama Pendakwa bebas Ustaz Azhar Idrus Berhubung perkawinan suami selepas kematian istrinya Kalau istri mati dulu memang akan jadi istri kita Kita kahwin ramai manapun Tidak kiralah sampai empat sekalipun Kalau suami mati dan istri tak kahwin lain Selepas kita maka mereka akan menjadi istri kita Di dalam syurga kongsinya Pada Jumat lalu Wati dan Sueb atau Syamira Muhammad 39 Sah bergelar suami istri pada majlis yang berlansung Di Putera Gelas Hal, Syah Alam Pasangan ini kemudian terbang ke Pulau Langkawi Berdua sebagai destinasi berbulan madu Dan akan menyambung percutian mereka Bersama anak-anak di Turki pula Sueb memiliki empat orang cahaya mata Hasil perkahwinan bersama Al-Yarham Siti Sara Raisuddin Yaitu Uwis Alkarni, 11 tahun Dizira Talita Zahra, 9 tahun Erik Martin, 6 tahun Dan Ayas Afan, 2 tahun Siti Sara meninggal dunia pada 9 Ogos 2021 Akibat jangkitan COVID-19 Untuk berita terkini Hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen, dan share Toyondong Channel Agar Anda tidak ketinggalan Cerita baru seterusnya Terima kasih